Kita tertarik dengan kerjasama ini awalnya, karena memang ini bisa menjadi satu solusi atas solusi. Betul kan? Nanti yang mana nanti kita kan ada beberapa wilayah DPW dan DPC, DPK, kesamatan dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Bisa untuk beberapa DPW yang kita sudah berdiri, mungkin nanti kita akan sosialistikan kepada mereka untuk coba kita jelaskan terhadap masyarakat bahwa memang motor listrik ini penting, perlu untuk mendukung program. Selain mendukung program pemerintah dan memang juga solusi buat lingkungan kita. Tadi saya sudah nyobain di bawah dan ternyata ramai ya, gak kedengeran. Tapi memang gak ada langsung ya untuk motor, langsung keceng aja. Nah, buat teman-teman. Nah, ini dia pengelolaan. Oke, pengelolaan. Nah, lama-lama, terus terbawa gue. Jadi buat teman-teman yang teman-teman milenial khususnya ya, nanti kedepannya kita coba bikin komunitas motor listrik ini buat mencetak juga teman-teman yang lain. Demi mendukungnya program pemerintah. Ada tangan buat Ustaz? Taman, Pak Ustaz. Tujuan, tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama. Orang banyak dan bisa mendukung program pemerintah juga. Karena apa yang SPI lakukan semata-mata untuk keperluan masyarakat luas dan untuk kedepannya biarlah-biarlah lagi. Seperti itu. Terima kasih. Tujuan untuk artis dan perwakilan yang terlihat. Perwakilan, kalau saya pribadi sih ya, senang banget gitu karena bisa mengurangi polusi di Jakarta khususnya dengan adanya go green motor yang pakai baterai. Ini kan sangat luar biasa. Apalagi kalau saya di Endor selama 3 tahun akan saya masukkan ke Instagram saya langsung booming tuh. Maksud itu permintaan. Sekarang kan zamannya lugas harus jelas seperti itu. Ya, kalau misalkan dari teman-teman anus pasti banyak banget yang bisa kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kita bisa mempromosikan melalui Instagram, mungkin melalui Youtube, melalui media sosial kita gitu. Insya Allah kalau kita yang mempromosikan mudah-mudahan aja teman-teman semuanya masyarakat khususnya bisa tertarik gitu ya untuk bisa memiliki. Karena ini memang apa ya namanya ya. Jadi 113 km kalau nggak salah dan baterai udah bisa di charge lagi. Yang kurang lebih Jakarta, Bandung udah bisa bolak-balik kita bisa pakai. Dan efesien dan praktis kalau menurut saya sih tadi kalau saya lihat di bawah ya. Modelnya juga lucu-lucu, imut-imut gitu. Saya suka banget ya. Seperti baby ya, beb ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah wacan yang sangat luar biasa. Yang bisa disampaikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan bebas polisi Jakarta khususnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ladi siapa? Cynthia Bahir. Nyebut aja salah. Ya bener ya, Cinta Bahir ya. Sorry. Kalau saya terlambat ya tadi. Nggak apa-apa cewek wajar. Ya, saya senang banget ya. Dengan adanya motor listrik ya kan. Go green. Jadi apalagi Jakarta ini udah padat semua orang. Satu rumah aja punya motor bisa empat, bisa dua ya kan. Udah berapa polusi tuh. Mobil satu orang bisa dua. Dengan adanya ini kan mengurangi polusi. Bagus banget gitu. Jadi ternyata Jakarta itu kan bisa kelihatan gedung-gedungnya, kelihatan langit-langitnya ya kan. Keindahan selama ini kan udah ketutup tebal tuh. Nah, semoga aja nanti ke depannya nih banyak yang mau pakai gitu. Terutama diawali dari artis-artis ya. Bener, kita tadi artis di endorse dulu ya. Karena biasanya memang masyarakat Indonesia tuh nggak guna api gitu loh. Latak gitu. Suara manusia. Latak gitu. Biasanya kalau dari pabrik figur dulu, dia akan tertarik. Benar. Tepat. Saya setuju. Tepung tangan dong. Tapi saya ralas satu kata karena go green luar biasa ya. Karena ini motor biasa di luar. Memang kalau biasa di luar loh gitu aja. Iya. Karena gimana pun di Jakarta ini udah sangat asap atas awannya tuh udah hitam tebal-tebal gitu. Jadi keindahan gedung-gurung ini betul kata bebek yang cantik. Jadi ketutup gitu loh. Seperti itu. Dan sebenarnya tuh untuk kesehatan juga kalau misalkan untuk go green kan lebih bagus. Iya, kesehatan ya. Iya, kesehatan. Intinya tidak menyebarkan volusi, udara jadi lebih sehat. Iya, apalagi kalau perempuan kata bebek cantik. Itu kalau misalnya udah perawatan tuh tiba-tiba keluar naik motor apalagi ya kan. Tiba-tiba udah fashion ini tuh tiba-tiba udah sampai rumah udah kotor lagi. Ya meleleh lagi. Tapi kalau go green kan enggak tetap cantik gitu paripurna. Iya bener. Apalagi itu. Oke, terima kasih Kak Oji. Tambahan sedikit aja. Iya, kalau tadi kita nggak deg-degan. Kalau misalnya kan biasanya bensin naik atau apa naik gitu loh. Oh, iya. Nah ini kan standar aja gitu loh. Dicas. Udah bisa kita periksaan. Maksudnya gini. Paling kan kalau misalnya listrik naik ya ikut naik juga. Cuman itu aja gitu. Tapi kan nggak setiap saat. Itu yang saya rasa jamannya tuh disitu. Lebih deg-degan kalau bahan bakar naik. Nah iya. Bahan bakar habis ya. Kalau ini kan tetap jalan. Bisa ngecas di mana. Oke. Keren kalau. Sudah? Tidak ada lagi? Keni. Keni? Nah. Untung duduk. Jangan diri. Jadi go green ini sangat bagus ya. Kalau ke darah listrik. Soalnya kita kan tahu. Kita di Jakarta semua orang udah pakai mobil banyak. Jadi go green itu lebih bagus lah untuk untuk dia mengurangi polusinya. Dan udah segitu aja sih tambahannya. Tolong pakai masker lagi ya. Saya benar-benar asli. Kayak ngaca saya. Hidungnya kayak perosotan TK. Next. Wartawan. Dari? Dari masing-masing berdua peluang pihak juga. Bentuk kerjasamanya itu bukan hanya dipakai anggota saja ya. Anggota kita tapi juga buat masyarakat luas kan. Karena dalam EMO-nya itu kita ini sebagai distributor juga. Bantu untuk menjualnya. Dan juga kan kita juga organisasi yang harus mandiri. Kalau ada fee atau kelebihan itu kan kita bisa gunakan buat kas organisasi juga. Dan kedepannya kita coba gunakan teman-teman di bawah ini. Untuk memasarkan motoris segini. Itu saja sih. Berarti lebih ke penjualan. Ke penjualan dan mensosialisasikan. Oke. Sudah? Ada lagi penambahan Ustaz? Kalau saya lihat memang ini menjadi potensi yang luar biasa. Kita punya harapan besar untuk Indonesia menjadi negara yang tentu bisa menjadi contoh buat negara lain insya Allah. Kita lihat beberapa negara maju seperti negara Jepang, negara-negara Singapura, negara-negara maju lainnya. Mereka sudah menerapkan go green yang sudah lebih jauh lebih lama. Artinya ini menjadi patokan, menjadi motivasi besar buat kita. Agar kita juga bisa menerapkan itu di kehidupan kita masing-masing insya Allah. Saya pribadi sebetulnya bangga banget karena saya pribadi juga termasuk suka motor. Ya suka motor bahkan. Tapi bukan geng motor. Bukan geng motor, beda. Suka motor dan kadang juga melihat dengan banyaknya motor-motor yang ada di Jakarta ini, ini bukan ribuan lagi tapi jutaan. Dan itu numpuk. Bayangkan ketika Jakarta di masa-masa pertama waktu itu lagi lockdown, di bulan Maret, itu betul-betul sepi. Gak ada kendaraan sama sekali. Ketika kita keluar dari rumah, itu langit itu bersihnya luar biasa. Percaya gak percaya? Silahkan di-check waktu itu. Waktu itu ya? Waktu itu? Gak bisa di-check lagi. Iya, betul-betul. Kalau ada yang mau pendukung komentar, kan ada. Benar, saya merasakan itu. Oleh karena itu, saya berharap semoga itu menjadi solusi dan yang luar biasa pokoknya Untuk masa depan Indonesia lebih baik. Membi ke generasi penerus ya? Generasi penerus. Memberi kesehatan kepada generasi penerus. Karena kita lihat sendiri, ozon kita kan sudah sangat menghipis. Budung-budung sudah begitu banyak yang mematuhkan cahaya watahari. Akhirnya membuat solusi kita ini terlalu semakin pekat. Pekat, pekat. Udah tidak tembus. Betul. Karena pakai saya. Benar. Terima kasih. So, what we are doing is, there is no contract, no DP, semua tidak ada, no ada asuransi, administration fee. So, what we charge is, dua ratus enam lima ribu. Benar itu saya, dua ratus enam puluh lima ribu. That's right. Two hundred and sixty five thousand per week. By all of us, I know. But, uh, gratis, uh, semua swap, gratis, during promo, swap bisa jalan, minimal, dua ratus kilometer. Eh, dua ribu kilometer. Dua ribu kilometer. For satu bulan. So, semua gratis. So, it makes it easy for people to own the bike, to ride the bike. You know, if you tidak suka, tidak ada kontrak, tidak ada penalty. If you just tell us, we just take back the bike. Berarti elak banget, tidak ada ikatan sama sekali. Dollar in Indonesia alone, dua kosong dua satu, we have pledged our commitment to ESDM, Menteri ESDM, that Oika dua kosong dua satu is going to pledge 30 juta US dollar in Indonesia itself. Terima kasih telah menonton.